Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa jelang pergantian tahun, Tol Jakarta Cikampek pagi ini terpantau lancar. Ya, kondisi Tol Jakarta menuju Bandung masih terpantau ramai lancar. Dan untuk informasi selangkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami, Nena Tanda, di Tol Jakarta Cikampek. Selamat pagi, Nena. Nena, bagaimana kondisi Tol Jakarta Cikampek tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, Jason dan juga Nena, memang berdasarkan data yang terakhir yang kami dapatkan, ini ada 165 ribu kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta, Bukur, dan sekitarnya. Dari total ada 1,4 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek menuju ke beberapa daerah. Terkait volume kendaraan ini, memang ada penurunan sekitar 5,6 jika dibandingkan dengan periode atau pada November 2021, yakni sekitar 175 ribu kendaraan. Sedangkan untuk distribusi lalu lintas menuju ke Jabodetabek, ini ada beberapa arah, yakni salah satunya itu dari arah Transjawa, ini sekitar 81 ribu kendaraan. Sedangkan dari arah barat, yakni Merah, ini ada 45 ribu kendaraan. Dan dari arah puncak ada sekitar 39 ribu kendaraan. Tadi kami juga sempat melihat untuk arah dari tol Jakarta Cikampek, ini terutama di kilometer 86 menuju arah Transjawa, ini terpantau cukup lengang. Bahkan terjadi kebaratan atau ramai lancar ini hanya di arah tol Jakarta Cikampek menuju Bandung. Tadi kami juga sempat melihat ada rest area yang terpantau tidak terlalu ramai, namun ada juga rest area yang terpantau cukup ramai. Bahkan beberapa strikulur terkait sudah mendirikan posko untuk menghimbau agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan dan memantau kira-kira seperti apa volume kendaraan di rest area. Jason dan juga Naila. Ya, Nena, kemudian apa yang dilakukan pihak jasa marga guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan saat libur tahun baru ini? Iya, memang sebelumnya jasa marga sendiri sudah melakukan antisipasi mengingat diperkirakan ada lonjakan pendaraan, sekurang lebih dari 34-25 persen pada tribut natal dan juga tahun baru, sehingga perlu antisipasi terutama pada rekayasa lalu lintas, baik itu bekerjasama dengan pihak kepolisian dan stakeholder terkait. Selain itu juga pihak jasa marga akan memberhentikan seluruh proyek yang sekiranya akan mengganggu perjalanan atau kenyamanan di jalan tol dan juga membuka tutup rest area sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang ataupun calon pengendara di tol. Dan selain itu ada beberapa titik-titik yang memang dibangun posko untuk menghimbau agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan mengingat saat berada di rest area, seluruh masyarakat sedang melakukan aktivitasnya masing-masing hingga dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus COVID-19. Naila dan juga Desen. Terima kasih, Nana Tenda, atas laporan langsung Anda dari Tol Cikampek, Jakarta dan selamat kembali bertugas. Iya, kemerasa seperti apa pengamanan dan sejumlah antisipasi yang dilakukan pihak kepolisian terkait arus balik, libur natal dan tahun baru 2022? Iya, kita akan berbincang dengan pelaksana tugas Gabagop, Skor Lantas Polri, Kombes Pol Dodi Darianto yang tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Kombes Pol Dodi. Selamat pagi, Bapak, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Dodi, terkait dengan prediksi arus balik, natal dan tahun baru. Kapan ini akan puncaknya terjadi, Pak? Baik, selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi diprediksi untuk arus keberangkatan itu tanggal 31 Desember pada hari Jumat. Kemudian untuk arus kembalinya itu tanggal 2 Januari hari Minggu. Namun demikian dimungkinkan juga banyak masyarakat yang pulang tanggal 3 Januari. Karena itu kami menerapkan kegiatan rutin yang ditingkatkan karena operasi pengamanan lilin ini berakhirnya tanggal 2 Januari. Namun tetap dilanjutkan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 Januari untuk antisipasi pasca pengamanan natal dan tahun baru. Ya, Pak Dodi, memang untuk tahun ini terkait dengan libur nataru tidak ada penyekatan di sejumlah wilayah. Namun seperti apa untuk pengecekan atau pengetatan dari protokol kesehatan itu sendiri, Pak? Jadi walaupun tidak ada penyekatan karena tentunya situasi COVID-19 tidak seperti tahun kemarin, maka kami mengoptimalkan 1.845 pos yang tergelar di seluruh Indonesia dengan 177.212 personil yang tergelar. Dan dengan cara bertindaknya tentunya pengaturan penjagaan patroli dan CB-CB rekayasa yang melaksanakan diantaranya melaksanakan kontraflow, kemudian melaksanakan one way bila diperlukan. Juga kami mengoptimalkan protokol kesehatan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi peduli lindungi, baik perjalanan moda transportasi darat, laut, dan udara. Baik. Pak Dodi, ada sejumlah pos yang tadi Pak Dodi sampaikan akan diberlakukan dan disebar di beberapa titik. Nah, pos-pos ini akan melayani apa saja, Pak Dodi? Baik, di pos-pos pelayanan ini tentunya selain bertugas menjaga kamp timas, juga menjaga harkam timas. Dan di pos-pos pelayanan tertentu, kami menyiapkan gerai-gerai vaksinasi yang di mana di tempat tersebut dilaksanakan random sampling pada para pengguna jalan. Dan apabila ada yang terdeteksi positif, kami juga menyiapkan tempat karantina dan juga ambulan. Jadi, begitu ada yang terdeteksi positif, masuk ke karantina terbatas, dibawa ke ambulan, dan dibawa ke rumah saksi pertunjukan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Ya, sampai sejauh ini catatannya seperti apa, Pak Dodi? Terkait dengan pengendara yang tidak mematuhi aturan yang sudah diterapkan saat berkendara, kemudian juga jumlahnya berapa banyak untuk para pengendara yang tidak divaksin dan kemudian langsung dilakukan vaksin di tempat? Baik, untuk masalah tersebut, kami masalah penindakannya menggunakan electronic traffic law enforcement. Jadi, tidak langsung dilakukan oleh petugas secara konvensional, namun dilaksanakan secara digital di titik-titik fix point tertentu yang tersebar di wilayah hukum, khususnya Jakarta dan jalan tol Indonesia. Dan kami juga mengembangkan prosesnya menggunakan electronic traffic law enforcement mobile atau electronic traffic law enforcement mobile, yang mobilnya dia berkeliling di seluruh jalan tol Indonesia, sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran yang menyebabkan turunnya kapasitas jalan oleh terkrek sumbu tiga yang overload dan over dimensi. Kemudian, untuk catatan berapa yang sudah melanggar, ini masih dikompulir, tentunya nanti akan kami beritahukan kemudian. Baik, Pak Dodi, kemudian wilayah-wilayah mana saja atau kota-kota mana saja yang sudah terlihat mengalami kenaikan atau grafik peningkatan dari adanya aktivitas mobilisasi masyarakat? Tentunya di ruas-ruas jalan menuju ke arah Sumatera, tol yang Tangerang Merak, kemudian yang menuju ke arah Bandung, Ciklarang, kemudian tol Cikampek yang menuju ke arah Jawa Timur, itu ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, besarannya antara 15% sampai 30% dari arus normanya. Dan secara umum masih kondusif, tidak ada yang terganggu, semua arus lancar terkendali. Baik, untuk tadi rencana ruas-ruas jalan yang akan diberlakukan kontraflow, utamanya untuk di wilayah-wilayah mana saja nih, Pak Dodi? Untuk kontraflow dilaksanakan di seluruh ruas jalan tol, namun ini situasional karena kontraflow adalah CP terakhir yang dilakukan oleh petugas kepolisian, karena tentunya dengan diskresi kepolisian kontraflow itu akan berpotensi menyebabkan kecelakaan bila kita laksanakan, karena dia menggunakan jalur dari arah berlawanan. Jadi kalau tidak sangat terpaksa, itu tidak kami lakukan, namun CBCB-nya mungkin yang akan diterapkan di jalan tol adalah rest area management, jadi apabila arus padat, maka rest area itu kami tutup, baik jalur masuk maupun jalur keluar. Namun kalau itu juga masih tetap macet, maka kami akan lakukan kontraflow sebagai pilihan terakhir. Dan yang paling terakhir tentunya pilihan one way, itu juga kalau memang sudah sangat-sangat padat, kemacetan lebih dari 5 jam, itu akan kami lakukan. Dan sebagai tambahan, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib hukum, khususnya masalah lalu lintas, dan kepada para pengusaha angkutan barang, kami ucapkan banyak terima kasih. Sudah banyak truk-truk yang tidak melakukan perjalanan dengan overload maupun overdimensi, sehingga memperlancar arus. Sudah berkurang kendaraan-kendaraan angkutan barang yang mengalami kerusakan karena membawa barang yang berlebihan. Baik, Pak Dodi selain kendaraan pribadi, yang kemudian dari prediksi akan banyak sekali melakukan mobilitas, baik di dalam kota maupun ke luar kota, tapi juga banyak masyarakat yang kemudian menggunakan jalur transportasi umum, sepertinya di bus misalnya, atau naik kereta api. Nah ini pengamanan seperti apa, dan pengetatan protokol kesehatan seperti apa, yang dibantu oleh teman-teman kopolisian di sejumlah stasiun dan juga terminal. Baik, masalah moda transportasi lainnya, baik darat, laut, dan udara, tentunya kami bersama instansi lain, kementerian lembaga lain, baik TNI, kemudian dari Satpol PP, dan dari kementerian lainnya, kami menerapkan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Jadi perlu diketahui kepada seluruh masyarakat dan para pengusaha angkutan, baik angkutan darat, laut, udara, bahwa saat ini aplikasi peduli lindungi, EHC yang dulunya kita kenal hanya digunakan di perjalanan udara, saat ini sudah dapat digunakan dan dioptimalkan dalam transportasi darat, laut, dan udara. Jadi tidak hanya udara saja, EHC juga bisa dioptimalkan untuk penerapan prokes tersebut. Sehingga kami himbau kepada para pengusaha angkutan transportasi, khususnya darat, maupun laut, yang belum menggunakan dan mengoptimalkan aplikasi peduli lindungi dalam hal ini, EHC dalam proses check-in, maupun proses pembelian tiket, mohon dioptimalkan dan bantu kami, karena kami tidak mungkin bekerja sendiri, harus secara sistemik, masif, dan terstruktur. Ya, Pak Dodi, data dari KMN Hub ini menunjukkan bahwa satu hari sebelum Natal ternyata pergerakan mobilisasi masyarakat yang menggunakan angkutan darat ini jenderung mengalami penurunan. Nah, ini merupakan mobilisasi yang cukup terurai begitu di tahun ini, di mana masyarakat kemudian bergerak cukup terurai dari Natal hingga Tahun Baru. Nah, kalau dari catatan Anda, apakah memang terjadinya penurunan angka mobilisasi masyarakat di tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya, Pak Dodi? Ya, jadi penurunan mobilitas masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja. Itu berkat kerja keras dari seluruh kementerian lembaga, baik kepolisian, TNI, dan rekan-rekan kementerian lembaga lainnya. Kami juga gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan himbawan baik secara digital, media elektronik, media sosial yang diterapkan di seluruh moda transportasi darat, laut, dan udara. Jadi, tidak hanya di jalanan, bahkan di dalam bus, di dalam pesawat, di dalam kereta api, kami sebarkan juga himbawan-himbawan terkait pencipta kondisi Kamtip Mas maupun Kamseltip Carlantas dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini. Ya, Pak Dodi, terakhir, apa himbawan yang ingin Pak Dodi sampaikan terkait dengan masyarakat yang mungkin hendak atau sedang bermobilitas di masa libur menjelang Tahun Baru ini, Pak Dodi? Jadi, himbawan kami kepada seluruh masyarakat sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya kami tidak mungkin bekerja tanpa bantuan masyarakat Indonesia semuanya jadi tetap pertahankan, tidak berjalan keluar atau tetap di rumah tidak melakukan perjalanan bila sangat tidak terpaksa lakukan kegiatan sosialisasi dan bertemu dengan teman-temannya menggunakan sarana teknologi informasi jadi metal versi itu bisa digunakan sehingga dapat mengoptimalkan dalam proses pertemuan antara sanak keluarga dan saudara-saudaranya demikian, Pak Terus satu lagi, tentunya satu lagi perhatikan masalah keselamatan di jalan utamanya di jalan tol pastikan tidak mengemudikan dalam keadaan yang kecepatan di luar batas yang ditentukan dan khusus di jalan tol tolong penggunaan safety bed atau sabuk keselamatan baik penumpang yang di depan maupun di belakang diperhatikan betul sehingga tingkat keselamatan di jalan di Indonesia dapat lebih baik lagi Ya, selalu tetap memperhatikan keamanan dan jaga jarak aman saat berkendara Terima kasih pelaksana tugas Kaba Oks, Kor Lantas Polri, Kombes Pol, Dodi, Dari Jantol telah bergabung bersama kami di kesempatan selamat pagi di Indonesia kali ini Baik, pemirsa kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda untuk itu tetap bersama kami di selamat pagi Indonesia